Intro Memanfaatkan lahan kosong pekarangan rumah, Ahmad Supriyanto, warga desa Aik Goti, kecamatan Silang Kitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, berhasil merauh rezeki dari budidaya jangkrik. Ia memulai usahanya dengan 4 kotak, kemudian berkembang hingga kini berjumlah 26 kotak. Selain untuk pakan burung, jangkrik juga sering dipakai untuk kebutuhan pakan ikan hias. Untuk media budidaya jangkrik, Ahmad menggunakan kotak triplex yang dibalut oleh terpal. Dan memanfaatkan rak telur untuk kelembapan. Untuk menjaga jangkrik dapat bertahan hingga masa panen, jangkrik diberikan semprotan air. Untuk usia panen minimal 30 hari sampai 35 hari lapang panen. Perawatnya bisa dibilang sulit ya sulit, bisa dibilang enggak ya enggak. Karena kan metodenya ya seperti merawat binatang pada umumnya. Masih makan, masih minum. Ini untuk pakannya apa minimal? Pakannya kita menggunakan BR ayam, dan ditambah penghijauan kita pakai daun ubi. Nanti pakan tambahan anda bisa tepuk, bisa ubi, bisa cukup ates, dan lain-lain sebagainya. Sistem panennya bagaimana? Kita sistem panennya main rotasi, Bang. Main per minggu sekitar 5 kotak sampai 6 kotak. Itu per minggunya menghasilkan berapa kilo, Bang, jangkrik? Sekitar 100 kilo, Bang, dalam seminggu. Itu per 5 atau 6 kotak tadi, Bang? Iya. Itu nanti dengan harga paling murah untuk masa ini Rp40.000 per kilo sampai Rp50.000 per mahal. Petani. Meski baru memulai usahanya, namun Ahmad Suprianto kini telah meraup keuntungan Rp8 hingga Rp10 juta per bulan. Dan kini dirinya terus mengasah kemampuan penangkaran hingga nantinya tidak lagi membeli pasokan bibit dari luar. Tim Liputan CNN Indonesia